Tepatnya pasca kecelakaan helikopter yang menewaskan 10 orang Senin lalu, tim dokter masih menunggu izin pengadilan setempat untuk melakukan otopsi jenazah. Aksi bela sungkawa juga diluapkan warga hampir di seluruh penjuru Argentina. Jenazah 10 korban tewas dalam tragedi tabrakan dua helikopter di Argentina masih berada di kamar mayat di dua rumah sakit terpisah. Empat jenazah berada di rumah sakit de la Madre, sedangkan enam jenazah lainnya berada di rumah sakit Virgin Maria de Fatima. Kedua rumah sakit berada di wilayah Larioha, tempat kecelakaan itu terjadi. Hingga saat ini tim dokter masih menunggu instruksi pengadilan setempat untuk melakukan otopsi jenazah. Sementara itu kami selalu ratusan warga di kota kecil Villa Castelli menggelar doa bersama untuk menghormati korban yang meninggal. Anak-anak muda membawa bendera Perancis di alun-alun kota bertuliskan tanggal tragedi itu terjadi. Tabrakan dua helikopter terjadi Senin lalu dalam proses pembuatan sebuah acara reality show televisi. Dua pilot Argentina dan tiga atlet ternama asal Perancis termasuk di antara sepuluh korban tewas. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kecelakaan.